Selamat tahun baru 2024 guys, dan pada tahun 2024 ini akan ada banyak drama menarik yang bakalan tayang tapi sebelum itu ada beberapa update berita menarik di video kali ini Drama kostum S3 dan juga Deng Yuxi telah menyelesaikan proses syutingnya Pada tanggal 2 Januari kemarin, drama kostum terbaru dari Tencent Video Yong Ye Sing He yang diadaptasi dari novel web berjudul yang sama secara resmi telah menyelesaikan proses syutingnya Serial ini dimintangi oleh S3 dan juga Deng Yuxi sebagai pemeran utamanya Menandai kolaborasi kedua mereka setelah sebelumnya bekerjasama dalam film komedi romantis Moonlight pada tahun 2021 Yong Ye Sing He bercerita tentang seorang gadis muda bernama Ling Miao Miao yang diperankan oleh S3 yang tidak sengaja memasuki dunia sistem karakter buku novel dan bertemu dengan Mu Seng yang diperankan oleh Deng Yuxi Seorang pemuda dengan pengalaman hidup yang misterius Untuk kembali ke dunia nyatanya, ia harus menyelesaikan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh sistem Dalam proses bergaul melawan iblis dan juga monster, Ling Miao Miao perlahan-lahan mulai jatuh cinta dengan Mu Seng Dilihat dari pengenalan plotnya, kita akan menyaksikan drama lain di mana karakter masuk ke dalam sistem atau dunia buku Mirip seperti Romance on the Farm Selain itu, penulis naskah dibalik proyek ini adalah Baye Jin Jin Yang karya-karya populernya sebelumnya termasuk Love Between, Fairy and Devil dan juga This Time Kedua aktor, generasi pasca 95, S3U dari Love Between, Fairy and Devil dan juga Deng Yuxi Dari Romance of the Great Rose telah menjadi terkenal Dalam beberapa tahun terakhir, pilihan proyek S3U terutama dalam drama kostum ternyata berhasil Dia meraih sukses pada tahun 2023 dengan My Journey to You Dan di sisi lain, proyek-proyek dari Deng Yuxi biasa-biasa saja Selain pemeran utama, pemeran mendukung serial ini termasuk Su Yu Dan, Sang Si dan juga masih banyak lagi Dan yang kedua adalah drama Su Ke dan juga Tian Si Wei yang akan memulai proses syuting di drama kostum terbaru Drama Romance Supernatural, sejarah terbaru dari Tensier Video, Moonlight Reunion yang diadaptasi dari novel web Miss Maze Daily, Live Vampiring Her Husband Setelah resmi memulai proses syuting pada tanggal 2 Januari kemarin Dengan memperkenalkan pemeran utama Su Ke dan juga Tian Si Wei Seran ini dipintangi oleh Su Ke sebagai Mei Juyu Seorang pecepat yang rendah hati dan juga jujur Dan juga Tian Si Wei sebagai kucing siluman Wu Zhen Seorang wanita genit dan ceria yang masih belum menikah di usianya yang ke-26 tahun Pada obacara penyambutan, kerewa aktor Su Ke dan juga Tian Si Wei tampak ramah dan penuh senyuman Salah satu bagian yang paling menarik perhatian dari obacara puting Selain dari visual yang mencolok, dari para pemeran utama adalah kostum mereka Karena palet warna dan juga desain pakaian yang menarik secara visual Perancang kostum dibalik proyek ini adalah Fang Si Che Yang koneksi desainnya sebelumnya termasuk Mysterious Lotus Casebook, Story of Burning Palace, Immortal Samsara dan juga Love and Redemption Si Wei dengan wajahnya seperti bayi mengenalkan Hanfu kuno Tampak sangat cantik, memberikan kesan beri Sementara Sukai dengan pakaian resmi istana Tidak diragukan lagi tampan seperti biasanya Meskipun drama ini baru saja mulai syuting Para netizen sudah mengekspresikan kecintaan mereka pada pasangan ini guys Nah guys, setelah tadi 2 update berita pada video kali ini Di tahun 2024 ini, terakhir memang ada yang kalian tunggu untuk tayang Silahkan komentar di bawah